Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang Gedis desa yang menjadi incaran target tumbal Karena wetonya yaitu Selasa Kliwon Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Di sebuah desa bernama Lembah Gugur Masih begitu asri pohon-pohon yang masih rindang Suara burung-burung pun bersaut-autan Di sana di sebuah rumah kecil bergaya rumah panggok Masih beratapkan alang-alang Pakarnya pun masih pakar bambu Yang dianyam atau bisa dibilang tabak Penerangannya pun masih menggunakan lampu templok Belum ada listrik di desa itu Sehingga teknologinya pun jauh dari kata modern Pagi itu Sekar baru saja selesai mencuci pakaiannya di sungai Sudah selesai do mencucinya? Tanya Mak Ripa tetangganya Sudah mak, saya pamit balik dulu mak Jawab Sekar sembari berlalu Ya do, hati-hati yo Mak Ripa menjawab Sembari meneruskan mencuci pakaiannya Sesamanya di rumah Sekar langsung menjemur pakaiannya Lalu masuk ke dalam rumahnya Di dalam rumah mbok siwi Ibu Sekar terliak sedang memasak Sudah pulang dok Sudah mbok Masak apa mbok Biar Sekar bantu Siang sudah berganti malam Karena tidak ada TV atau media elektronik lain Maka biasanya mereka hanya ngobrol-ngobrol di ruang tamu Ndok, umurmu itu kan sudah cukup buat nikah Apa kamu tidak mau menikah tondok? Tanya mbok siwi Sambil membawa teh hangat Lalu meletakannya di meja Iya tondok Mbok sana cari laki-laki Buat calon imamu itu loh Sambung pak Wirio, bapak Sekar Mbok, pak Mencari calon suami itu tidak mudah Sekar masih belum niat nikah dulu Nanti juga ada waktunya kok Jawab Sekar sembari Berlalu masuk ke kamarnya Dengan muka kurang enak Anakmu itu loh bu Kalau dikasih tahu langsung ngambek Bok dibilangin bu Biar gak disanggap perawan tua nanti Ya sudah toh pak Sekar kan sudah besar Sudah tahu mana yang harus dia lakukan Bapak ini yang sabar toh pak Pagi sudah tiba Ayam pun berkokok menyambut pagi Langit pun sudah berwarna merah ke biru-biruan Menandakan siap untuk menyambut sang mentari Sekar sang gadis Desa pun sudah selesai mencuci bajunya di sungai Seperti biasa Ketika berjalan arah pulang Tiba-tiba tak sengaja Sekar berpapasan dengan mobil mewah Yang belum pernah dilihatnya di desa ini Mobil itu lalu berhenti Dan membuka jendela gajah mobilnya Maaf mbak Saya mau tanya Apa benar ini desa lembah kukur Tanya sang pemuda di dalam mobil itu Njeh kang Ini desa lembah kukur Ada yang bisa saya bantu kang Jawab sekar nampak gugup Dan kagum Melihat pemuda yang tampan Dan badannya pun tegap Berotot Bisa antarkan saya ke rumah PRT Saya ada perlu Monggo kang Tapi saya jalan kaki saja yo Tidak usah mbak Silahkan duduk di belakang Arahkan saya sekalian Nanti saya antarkan pulang Assalamualaikum Waalaikumsalam Nampak seorang ibu-ibu keluar Dan membuka pintu Loh segar Ini siapa Tanya purani istri pak RT Aku tidak tahu bu Tapi beliau minta diantarkan ke sini Oh Monggo dek masuk dulu Sang pemuda itu pun masuk Lalu duduk Sekar pun pamit pulang Eh Anu mbak Terima kasih sudah Mengantarkan saya Kalau boleh tahu Mbak siapa namanya Saya sakti dari kampung sebelah Kampung kami lumayan jauh Walau dikatakan kampung sebelah Tapi jalan menuju ke sana pun cukup jauh Melewati pukit dan perkebunan luas Saya segar kang Arum segar sari Jawab segar sambil menunduk Karena nampaknya segar malu Melihat pemuda tampan itu Rumahmu jauh dari sini Biar saya antarkan pulang Nggak usah Nggak usah kang Rumahku tak jauh dari sini Hanya sekitar lima petak rumah dari sini Itu rumahku kang Permisi Oh Baiklah Nanti aku main ke rumahmu ya Nampak segar berlalu Sambil menyunggingkan senyum di bibirnya Tak lama purani pun keluar Dengan membawa teh dan ditaruhnya di mejanya Monggo dek diminum dulu Ibu panggilkan bapak sebentar yo Monggo disambi Iya bu Terima kasih Kemudian PRT datang Lalu berbincang sebentar Apa tujuan sakti ke desa ini? Sakti beralasan hanya ingin mengetahui Desa Lembah Gugur lebih dalam Karena ada tugas kampusnya Padahal dibalik itu Ada maksud tersendiri Mengapa sakti jauh-jauh datang ke desa tersebut? Malam pun tiba Sakti tinggal sementara di rumah Pak RT Sembari mencari tempat tinggal untuknya Terdengar telpon sakti berdering Karena memang di tempat tinggal sakti Sudah memasuki teknologi modern Beda dengan desa Lembah Gugur Yang masih tergolong pelosok Halo mah Ada apa? Gimana ti? Lancarkan semuanya Iya mah Nanti aku kabarin lagi Mama tunggu saja Dek sakti Bangun Serapan dulu Iya bu Terima kasih Sakti mandi dulu Sakti pun mulai berjalan Menyusuri kampung Agar Pak RT Dan juga warga Tak curiga padanya Oh iya Bukankah rumah segar Tidak jauh dari sini? Aku akan mendekatinya Lebih cepat Akan lebih baik Patin sakti Sambil berjalan Ke arah rumah segar Maaf bu Rumah segar dimana ya? Tanya sakti pada warga sekitar Itu dua petang dari sini Itu rumah segar dek Terima kasih bu Iya dek Sama-sama Adik ini pacarnya segar ya? Wah gagah sekali loh Mari bu Sakti berlalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pusiwi nampak tergopoh Apa dia temanmu Atau pacarmu Tonduk Mbok kau baru liat Yo Gagah sekali Mbok Tanpa menjawab Pertanyaan dari ibunya Sekar langsung Menuju ruang tamu Kang sakti Ada apa kang? Aku mau keliling desa Apa kamu bisa Menemaniku? Sebentar kang Saya pamit sama simbok dulu Sekar Sudah lama aku disini Tapi hanya kamu orang yang Selalu menemaniku Iya kang Apakah akang bosan? Tidak segar Malah lama-kelamaan Aku merasa nyaman Dan tak mau jauh darimu Maksud akang? Tanya segar nampak malu-malu Aku mencintaimu segar Apakah kau mau menikah Denganku? Sak saya Bisakah akang Bicarakan ini kepada simbok Juga bapak kang? Baiklah Aku akan meminta izin Kepada orang tuamu Di dalam sebuah kamar kosan Sakti hanya melamun Dia tahu apa tujuannya ke sini Yaitu mengambil hati Seorang segar Agar mau menikah dengannya Lalu menjadikan segar Tumbal Atas izin keluarganya Terhadap lelembut Yang menginginkan Gadis berweton Selasa Kliwon Yang masih suci Halo mah Kenapa? Bagaimana Sakti? Kau sudah bisa membawa segar kemari? Lebih cepat Agak lebih baik Besok Sakti akan Meyakinkan Kedua orang tua segar Supaya mereka Percaya kepada Sakti Baik Mama tunggu Awas lo Jangan sampai Kau benar-benar Jatuh cinta Kalau kamu tidak Mau celaka Iya mah Iya Sakti istirahat dulu ya Jawab Sakti Sambil menutup Teleponnya Mendengar penuturan Ibunya Sakti jadi tak Karuan Karena ternyata Sakti betul-betul Mencintai segar Yang menjadi Tidak rela Jika segar Akan dijadikan Korban Untuk keluarganya Antara memilih Untuk merelakan Atau justru Membawanya Pergi jauh Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Sakti Mari masuk Sakti pun masuk Lalu duduk Mbok Pak Kang Sakti Sudah datang Lalu mereka pun Berbincang Sekar sudah Menceritakan semuanya Sama Mbok Sama Bapak Kalau begitu Apa Bapak dan Ibu Menerima Lamaran saya Maaf Dek Sakti Memangnya Dek Sakti ini Berasal dari Keluarga siapa Kalau boleh Bapak tahu Saya anak Dari Bapak Kartos Sengkuni Bobro Pak Apa Bobro Tidak Ibu tidak akan Setuju Kamu menikah Dengan Sekar Pergi kamu Jangan balik lagi Kesini Loh bu Memangnya Kenapa Dengan keluarga Saku Seru Sakti Seru Sakti Seru Sakti Sudah Sudah Dek Sakti Kamu sebaiknya Pulang dulu Biar dibicarakan Nanti lagi Sakti pun pulang Dengan perasaan Yang bercampur aduk Ternyata Keluarga Sekar Sudah tahu Apa tujuannya Menikahi Sekar Walau dalam hatinya Sakti Tak akan Melakukan itu Mbok Memangnya Kenapa Dengan keluarga Kang Sakti Sudahlah Duk Lupakan Sakti Dia berasal Dari keluarga Bobro Kamu itu Tidak Ngerti Duk Betapa Bahayanya Keluarga Bobro Nampak Pusewi Menitikan Air matanya Tapi Kenapa Mbok Duk Waktu Kamu masih Bayi Kamu pernah Hilang Di bawah Ingon Bobro Beruntung Bapuyutmu Menyelamatkanmu Mengambil Kamu kembali Walau dengan Mempertaruhkan Nyawanya Meninggal Dengan Cara Mengenaskan Kamu Juga Sudah Diberi Penjaga Diri Namanya Singopute Kata Mbahmu Nanti Ada Seseorang Yang Akan Mengajarimu Bagaimana Menggunakan Penjaga Itu Mbok Kira Keluarga Bobro Sudah Melepaskanmu Ternyata Sakti Datang Beralasan Akan Menikahimu Mbok Nggak akan Pernah Sudi Tapi Kang Sakti Dan Aku Saling Mencintai Mbok Nggak Mungkin Kang Sakti Melakukan Itu Lagipula Untuk Apa Keluarga Kang Sakti Mencari Gadis Sepertiku Mbok Untuk Dijadikan Tumbal Atas Apa Yang Sudah Dijanjikan Keluarga Sakti Itu Sama Bangsa Lelembut Entah Apa Salam Mbok Mereka Suka Sekali Mengusik Keluarga Kita Semenjak Kamu Lahir Kamulah Yang Menjadi Incaran Mereka Sakti Hanya Beralasan Akan Menikahimu Lalu Kamu Akan Dijadikan Persembahan Untuk Bangsa Lelembut Duk Sungguh Hati Mereka Itu Keci Amar Rambok Siwi Tak Bisa Diredam Lagi Halo Mah Aku Sudah Bicara Dengan Keluarga Sekar Tapi Mereka Menolak Apa Beraninya Mereka Mereka Tidak Tahu Siapa Yang Mereka Hadapi Tanpa Menjawab Pertanyaannya Ibunya Sakti Pun Menutup Teleponnya Sakti Tak Bisa Merelakan Begitu Saja Jika Sekar Harus Dikorbankan Sedangkan Hatinya Kini Mulai Merasa Hangat Dengan Adanya Sekar Siang Itu Mbok Siwi Terlihat Terolak Dalam Bilik Kamarnya Tiba-tiba Terdengar Suara Geraman Astagfirullah Alasim Suara Apa Itu Mbok Siwi Tersentah Kaget Lalu Bangun Dari Tidurnya Mbok Siwi Pun Mencari Arah Suara Tersebut Kondisi Rumah Saat Itu Sedang Sepi Pak Wirio Sedang Berada Di Kebun Sedangkan Sekar Sedang Mencuci Di Sungai Lalu Betapa Kagetnya Pusi Apa Yang Sedang Berdiri Di Depannya Sekarang Ini Sosok Makhluk Besar Tinggi Hitam Berbulu Matanya Merah Dan Mempunyai Taring Tajam Di Mulutnya Inon Keluarga Bobro Pergi Kau Ucap Pusi Terdengar Suara Tawa Yang Menggelegar Baga Petir Rupanya Tak menciutkan Nyali Mbok Siwi Kau Tak Berhak Atas Anakku Pergi Sosok Itu Mendekati Pusi Lalu Mencakik Leher Pusi Mengangkatnya Ke Udara Lalu Pusi Dewi Diempaskan Begitu Sajak Lantai Hingga Ia Tak Sadarkan Diri Sekar Pun Pulang Ya Allah Mbok 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 Kenapa Bangun Mbok Mbok Kenapa Mbok Sudut Pandang Pusi Marni Ibu Sakti Pak Ini Sudah 17 Tahun Lamanya Semenjak Kejadian Itu Pasti Sekar Sudah Tumbuh Dewasa Pak Apa Bapak Tidak Cepat-cepat Mengambil Tindakan Pak Nanti Sekar Keburu Menikah Dengan Orang Lain Bu Ini Memang Sudah Wakunya Tapi Masalahnya Siapa Yang Akan Kita Suruh Menikahi Sekar Jawab Pak Kartos Sengkuni Bobro Ibu Tau Pak Bagaimana Kalau Sakti Saja Sekar Tidak Akan Menolak Pak Sakti Kan Ganteng Badannya Juga Proposional Tidak Ada Wanita Yang Menolak Ibu Jamin Betul Bu Tapi Bagaimana Kalau Sakti Benar-benar Jatuh Cinta Sama Segar Bisa Habis Kita Sama Butokolo Ih Bapak Jangan Sebut Nama Itu Nanti Dia Datang Bisa Kelabakan Kita Kalau Kalau Dia Nagi Janji Kita Pak Sudah Pak Biar Aku Bicarakan Sakti Bapak Terima Peres Tapi Bu Bu Umar Nipun Pergi Begitu Saja Sakti Mama Mau Bicara Ada Apa Ma Jawab Sakti Yang Sedang Santai Menonton TV Pergilah Ke Desa Lembah Kukur Carilah Gadis Bernama Sekar Ajak Dia Menikah Lalu Bawa Kemari Ya Kamu Pura-pura Aja Ini Demi Menyelamatkan Keluarga Kita Kamu Taukan Perjanjian Kita Dengan Bangas Ale Lembut Menyerahkan Gadis Berweton Selah Sakliwon Untuk Dijadikan Persembahan Inilah Waktunya Karena Dulu Mbah Puyut Si Sekar Itu Menggagalkannya Maka Kamu Harus Bisa Mengambil Sekar Kalau Kamu Tidak Mau Keluar Kamu Ini Habis Diamuk Butokolo Baik Ma Sakti Berangkat Ingat Kamu Tidak Boleh Jatuh Cinta Sama Sekar Kalau Kamu Tidak Boleh Celaka Iya Ma Sakti Ngerti Kok Semua Bergantung Padaku Berhasil Atau Tidak Aku Harus Bisa Menyelesaikan Ini Semua Demi Belenggu Keluarga Kuh Dari Jin Butokolo Agar Hidup Kami Tenang Seandainya Perjanjian Itu Tak Pernah Ada Mungkin Semua Ini Tak Terjadi Ah Sudahlah Semua Sudah Terjadi Patin Sakti Nampak Penuh Kekusaran Dalam Hatinya Sakti Kamu Sudah Siap Mama Tidak Mau Kalau Kamu Sampai Gagal Akan Habis Keluarga Kita Menyediakan Beberapa Perlengkapan Sakti Untuk Dibawa Ke Desa Lembah Kukur Baik Mah Sakti Berangkat Dulu Mudah-mudahan Berhasil Ya Mah Mama Yang Tenang Sama Bapak Sakti Berangkat Dulu Mbok Bangun Mbok Mbok Kenapa Mbok Sekar Nampak Menangis Melihat Ibunya Tak Sadarkan Diri Ada Pandu Kenapa Dengan Ibumu Tanya Pak Wiryo Nampak Khawatir Sekar Selang Si Mbok Sudah Begini Pak Hari Haripun Berganti Hari Mbok Siwi Pun Tidak Terbangun Dari Tidurnya Entah Apa Yang Terjadi Mbok Bangun Tom Mbok Sudah Berhari-hari Mbok Tak Membuka Mbok Sekar Takut Mbok Sekar Menggenggam Tangan Ibunya Matanya Sudah Sembab Karena Sekar Tak Berhentinya Menangisi Ibunya Tiba-tiba Mbok Siwi Pun Terbangun Tapi Matanya Melotot Tak Seperti Biasanya Lalu Melompat Dari Ranjangnya Sekar Pun Kaget Melihat Tingkah Anak Ibunya Mbok Tenang Mbok Ini Aku Sekar Mbok Ya Allah Mbok Kenapa Mbok Tanpa Menjawab Pertanyaan Sekar Tiba-tiba Pusiwi Membalikan Meja Yang Berada Di Samping Ranjangnya Mbok Siwi Pun Mengacak Seluruh Benda Yang Berada Di Kamarnya Nampak Pusiwi Naik Langit-langit Rumah Dengan Matanya Yang Masih Melotot Sekar Pun Keluar Mencari Pertolongan Pak Bapak Simbok Pak Simbok Ngamuk Di Kamar Pak Loh Kenapa Dok Sebentar Dok Bapak Panggilkan Pak Sastro Dulu Kamu Tolong Jaga Ibumu Dulu Pak Sastro Adalah Ustadz Di Kampung Tersebut Tak Berselang Lama Pak Sastro Pun Datang Tolong Ambilkan Air putih Diklas Nampak Mulut Pak Sastro Berkomat Kamit Membaca Doa Lalu Pusiwi Yang Berada Di Langit-langit Rumah Melompat Ke Arah Pak Sastro Pak Sastro Ambil Langkah Cepat Lalu Menciprat Cipratkan Air Tadi Kepada Pusiwi Pusiwi Nampak Berteriak Kepanasan Lalu Membentur-benturkan Badanya Kesana Kemari Warga Yang Berame-rame Menonton Pusiwi Pun Dimintai Tolong Untuk Memegangi Tangan Pusiwi Pak Sastro Mulai Membasu Muka Tangan Dan Kaki Pusiwi Dari Air Yang Tadi Sudah Dibacakan Doa Pusiwi Mengerang Kesakitan Nampak Berteriak Lalu Kemudian Pingsan Pak Pusiwi Biar Suruh Istirah Dulu Nanti Kalau Sudah Terbangun Tolong Air Ini Sisanya Buat Mandi Ujar Pak Sastro Baik Pak Terima Kasih Sebenarnya Istri Saya Kenapa Nampaknya Istri Bapak Kerasukan Makhluk Bersosok Tinggi Besar Hitam Berbuluh Dan Bertaring Panjang Maaf Pak Saya Permisi Dulu Baik Pak Monggo Terima Kasih Banyak Atas Bantuannya Waktu Menunjukkan Pukul Satu Dini Hari Pusiwi Masih Terlelap Dalam Tidurnya Dengan Ditemani Sekar Angin Malam Membuat Sekar Nampak Meringkuh Kedinginan Akhirnya Terbangun Astagfir Lombok Mbok Kemana Mbok Mbok Kok Gak Ada Sekar Pung Tergopoh Lalu Berteriak Memanggil Bapaknya Pak Bapak Simbok Gak Gak ada Di kamar Pak Kenapa Tondo Simbok Gak 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 Tiba Tiba Pak Wirio Dan Sekar Terdiam Saat Mendengar Pintu Belakang Seperti Dipuka Seseorang Pak Sepertinya Ada yang Buka Pintu Siapa Pak Apa Apa Simbok Tapi Kok Bisa Pak Lalu Pak Wirio Dan Sekar Bergegas Ke Belakang Tampak Ibu Ibu Memakai Jari Dan Peju Panjang Tak Lain Adalah Pusiwi Bok Sekar Cari Cari Ternyata Bok Disini Sudah Baik Kan Bok Tanya Sekar Kepada Wanita Tua Yang Masih Membelakanginya Pak Wirio Hanya Berdiri Mematung Memikirkan Bagaimana Bisa Dia Sampai Di Pintu Belakang Sedangkan Sudah Berhari Hari Tak Bangun Bukankah Harusnya Dia Lemas Ah Entahlah Semoga Tak Terjadi Apa-apa Sekar Pun Mendekati Wanita Tua Itu Lalu Membalikan Badannya Nampak Seperti Bu Anjir Darah Yang Menyeruak Membuat Sekar Cemas Betapa Kagetnya Sekar Melihat Ibunya Matanya Melotot Lidahnya Menjulur Mengeluarkan Darah Segar Dan Mukanya Hancur Seperti Disayat Sayat Benda Tajam Seketika Pusiwi Amru Di Depan Sekar Dan Juga Pak Wirio Astufir Lombok Kenapa Nasib Seperti Ini Mbok Sekar Tak Kuasa Lagi Menahan Tangis Melihat Seseorang Yang Dicintainya Meninggalkannya Dengan Cara Mengenaskan Sing Sabar Ndu Semua Sudah Ketentuan Kusti Allah Kita Ikhlaskan Saja Ibumu Mudah Mudahan Tenang Di Alam Sana Sekar Hanya Membatin Pilu Ini Semua Pasti Ulah Keluarga Kang Sakti Bukankah Dia Menginginkanku Tidak Saja Nanti Apa Yang Akan Aku Lakukan Semuanya Harus Impas Hati Sekar Begitu Marah Bukan Tidak Mungkin Ini Ulah Keluarga Bobro Karena Hanya Mereka Yang Selalu Mengusik Kehidupan Sekar Dan Juga Keluarganya Sekar Masih Dalam Suasana Duga Tujuh Hari Sudah Ibunya Meninggalkannya Untuk Selamanya Sekar Berniat Menemui Sakti Yang Semenjak Kejadian Itu Tak Pernah Terlihat Lagi Akhirnya Sekar Pun Berniat Menemui Sakti Untuk Membalaskan Dendamnya Sebelum Keluarganya Dihabisi Oleh Keluarga Sakti Assalamualaikum Kang Ini Aku Sekar Buka Pintunya Akang Aku Ingin Bicara Nampak Langkah Kake Menuju Pintu Waalaikumsalam Se Sekar Ada Apa Kesini Silahkan Masuk Sakti Pun Nampak Kukuk Melihat Yang Dihadapannya Sekar Adalah Sekar Ada Apa Sekar Kesini Mungkinkah Dia Akan Menuntutku Juga Keluarga Atau Ada Hal Lain Lagi Entahlah Sakti Nampak Bertanya Tanya Dalam Hatinya Kang Mbok Meninggal Kamu Kemana Saja Toh Tidak Pernah Main Kerumah Lagi Maafkan Aku Sekar Aku Tak Berani Kerumah Ibu Dan Juga Bapak Mung Begitu Benci Denganku Maafkan Aku Sekar Apakah Akang Masih Mencintaiku Apa Akang Masih Mau Menikahiku Aku Tidak Mau Kehilangan Akang Apakah Kamu Yakin Dengan Pertanyaanmu Sekar Apakah Kau Masih Percaya Padaku Iyak Aku Tak Akan Melakukan Itu Padaku Tapi Bapak Mu Tau Saya Beritahu Bapak Kang Bawa Aku Ke Rumah Mu Baiklah Bersiap Siaplah Kita Perangkat Sekar Mereka Pun Akhirnya Menuju Kampung Sakti Di Dalam Hati Sekar Sangat Menderu Ingin Membalaskan Dendam Sesegera Mungkin Bukan Kebahagiaan Yang Menemani Perjalanannya Namun Kepencian Dan Dendam Yang Teramat Membarat Hatinya Sudut Pandang Mbok Siwi Sejak Kejadian Itu Mbok Siwi Tak Sadarkan Diri Hingga Berhari-hari Inilah Yang Terjadi Sebenarnya Terhadap Mbok Siwi Yang Sekar Tahu Ibunya Berhari-hari Tertidur Pulas Tanpa Ada Pergerakan Apapun Hanya Nafasnya Yang Menderu Menandakan Dia Masih Hidup Namun Tidak Dengan Mbok Siwi Di Alam Gaibnya Mbok Siwi Ternyata Dibawa Oleh Putokolo Aku Dimana Ini Ya Allah Nampak Mbok Siti Terheran Dan Ketakutan Bagaimana Bisa Dia Berada Di Hutan Belantara Yang Begitu Sunyi Tanpa Ada Suara Apapun Pepohonan Yang Menjulang Tinggi Astagfirullah Azim Suara Itu Lagi Sebenarnya Apa Yang Terjadi Ya Kusti Siwi Serahkan Anakmu Padaku Atau Kau Akan Mati Di Tanganku Suara Itu Nampak Menglegar Membuat Siapa Saja Yang Mendengarnya Pergi Dik Ngeri Aku Nggak Akan Sudih Menyerahkan Anakku Untuk Makhluk Terkutuk Sepertimu Lebih Baik Aku Mati Apa Jika Kau Mati Anakmu Akan Terbebas Hah Tidak Akan Anakmu Pasti Akan Menjadi Milikku Siapapun Yang Menghalangi Akanku Buah Mati Aku Nggak Akan Sudih Meskipun Aku Harus Mati Mengerti Kau Makhluk Menjijikan Nampaknya Jawaban Mbok Siwi Membuat Makhluk Itu Jadi Semakin Membarah Amarahnya Tanpa Ada Apa-apa Makhluk Itu Menyeret Tupu Tua Mbok Siwi Sampai Berpuluh Kilometer Beberapa Kali Dimpaskannya Ke Bawah Diseretnya Dipantingnya Dipenturkannya Tupu Itu Ke Pohon Pohon Besar Nampak Mbok Siwi Tergulai Tak Berdaya Tidak Sampai Disitu Makhluk Itu Kemudian Mendekati Mbok Siwi Mengangkat Badanya Lalu Mencekik Lehernya Lalu Dengan Membabi Buta Dia Mencakar Cakar Wajah Mbok Siwi Dengan Kuku Tajamnya Mbok Siwi Hanya Mengerang Kesakitan Apalah Daya Dirinya Tak Bisa Melawan Suara Mbok Siwi Memekik Keras Lalu Terdiam Dengan Mata Melotot Lidah Menjulur Mengeluarkan Darah Kental Mbok Siwi Akhirnya Meregang Nyawa Dengan Sangat Mengenaskan Saat Itu Dalam Perjalanan Menuju Kampung Sakti Di Tengah Hutan Tiba-tiba Ada Sosok Berjubah Hitam Mencekat Perjalanan Sakti Dan Sekar Sosok Itu Berdiri Tepat Di Depan Mobil Sakti Sakti Pun Berhenti Mendadak Ya Allah Kang Ada Apa Sekar Nampak Kaget Karena Sakti Mengremen Dadak Membuat Badannya Condong Kejok Depan Sekar Memilih Duduk Di Belakang Karena Sungkan Untuk Bertatap Langsung Dengan Sakti Siapa Itu Apa Dia Ingin Mati Sakti Susenobobro Turun Kamu Nampak Sosok Itu Memanggil Nama Sakti Nampaknya Dia Tau Betul Siapa Itu Sakti Loh Kok Dia Tau Nama Aku Sakti Pun Lalu Turun Untuk Memastikan Siapa Orang Di Balik Juba Itu He Kamu Siapa Ingin Mati Rupanya Berdiri Di Tengah Jalan Ada Urusan Apa Kamu Denganku Hah Sakti Nampak Marah Lelaki Pengecut Sini Hadapi Aku Sosok Itu Nampak Menantang Sakti Sakti Pun Yang Sudah Tersulut Amarahnya Lalu Menerima Tantangan Sosok Tersebut Kemudian Mereka Aduh Jotos Sosok Itu Memukul Sakti Dengan Membabi Buta Sakti Menangkis Pukulan Itu Tapi Nampaknya Sosok Itu Lebih Jago Dalam Ilmu Belah Dirinya Sakti Pun Akhirnya Terkulai Lemah Lagi Sosok Itu Mendekati Sakti Yang Tak Bisa Berdiri Lagi Sakti Nampak Mengerang Kesakitan Ketika Perutnya Ditendang Oleh Sosok Itu Tok Tah Kekuatan Dasar Lagi Lagi Munafrik Sekar Yang Sediri Tadi Menyaksikan Kejadian Itu Hanya Diam Matung Sebenarnya Apa Yang Terjadi Kamu Sekar Arum Sarihan Doko Ikut Aku Kok Dia Kenal Aku Memangnya Kamu Siapa Tanpa Menjawab Pertanyaan Sekar Sosok Itu Langsung Menggendeng Tangan Sekar Berlari Menuju Tengah Hutan Bentar Berhenti Dulu Sebenarnya Kamu Siapa Aku Mau Dibawa Kemana Kamu Penculik Yo Aku Penculik Buat Apa Dijual Sama Siapa Disini Adanya Monyet Sama Singa Mau Kujadikan Kau Kudapan Mereka Kamu Mau Berbuat Jahat Ya Siapa Kamu Sebenarnya Sosok Itu Pun Lalu Membuka Jubah Nampak Ia Adalah Wanita Berambut Panjang Sebahu Tingginya Kurang Lebih 155 Badanya Ideal Wajahnya Ayu Terlihat Agak Lancip Hidungnya Kulitnya Putih Walau Ia Hidup Di Tengah Hutan Kamu Siapa Kok Mirip Aku Yo Sekar Nampak 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 Lekat Memperhatikan Wajah Wanita Itu Aku Kinar Sari Handoko Kenal Enggak Kamu Handoko Itu Marga Bapak Kamu Itu Keluarga Aku Toh Ya Emang Aku Ini Kakak Mu Hah Kakak Kok Mbok Sama Bapak Enggak Pernah Cerita Toh Sudahlah Diam Dulu Aku Capek Habis Berkelahi Sama Pacar Gilamu Itu Ish Dia Bukan Pacarku Sebenarnya Sampai Ini Siapa Cepetan Cerita Atau Jangan Jangan Kamu Orang Jahat Juga Hei Kamu Apa Matamu Itu Enggak Lihat Aku Ini Mirip Sama Kamu Masa Orang Cantik Kayak Gini Dibilang Penjahat Akhirnya Sekar Terdiam Menunggu Kapan Ia Akan Bercerita Memang Dari Wajahnya Kinar Sangat Mirip Dengan Sekar Tapi Wataknya Jauh Berbeda Dimana Sekar Terlihat Anggun Dan Kalem Dia Lebih Galak Penampilannya Pun Seperti Gadis Tomboy Walau Seperti Itu Tak Sedikit Pun Mengurangi Kecantikannya Woy Malah Penung Bocah Ini Istirahat Dulu Sana Nggak Mau Sebelum Kamu Ceritain Yang Sebenarnya Kinar Pun Akhirnya Bercerita Bahwa Dia Sebenarnya Diculik Oleh Suruhan Keluarga Popro Lalu Dibuangnya Kejuran Karena Kinar Akan Menjadi Ancaman Bagi Keluarga Popro Jika Dia Tumbuh Dewasa Mereka Fikir Kinar Sudah Meninggal Karena Jasadnya Pun Tak Pernah Ditemukan Mungkin Sudah Diterkam Binatang Puas Bapak Dan Ibu Sekar Memang Tak Pernah Bercerita Siapa Kinar Mereka Tidak Mau Berlarut Dalam Kesedihan Biarlah Semuanya Mereka Simpan Rapat Tapi Kinar Tidaklah Meninggal Karena Setelah Dijatuhkannya Kejurang Kinar Ditolong Oleh Mbah Darto Kakek Tua Yang Memang Diutus Oleh Puyutnya Untuk Menjaga Dan Memelihara Kinar Hingga Dewasa Mbah Darto Jadi Kamu Disini Sama Mbah Darto Aku Kirain Kamu Sendirian Disini Mbah Eh Dan Aku Enggak Beranilah Tinggal Di Terus Mbah Darto Kemana Mbah Biasanya Nyari Makanan Di Sungai Atau Sekedar Nyari Buah Buahan Yang Namanya Juga Di Hutan Yowes Sana Kamu Istirahat Dulu Besok Kamu Akan Menjalankan Serangkaian Ritual Apa Mbah Ritual Emangnya Aku Mau Dijadikan Tumbal Yow Enggak Lah Biar Hodam Yang Ada Di Diri Kamu Berguna Hodam Apa Maksudnya Itu Sama Simbok Tambah Iyow Kamu Tuh Bodoh Dikasih Hodam Gak Tau Cara Makenya Apaan Simbak Galak Banget Sekar Pun Akhirnya Beristirahat Sebenarnya Sekar Masih Memikirkan Apa Benar Inar Adalah Saudara Kandungnya Atau Sebenarnya Dia Adalah Penjahat Entahlah Sekar Hanya Pasrah Dengan Keadaan Menanti Esok Bagaimana Yang Akan Terjadi Do Bangun Badarto Sudah Menyiapkan Semuanya Mari Mandi Dulu Nanti Diantar Kakakmu Kinar Badarto Membangunkan Sekar Sembari Meletakkan Peralatan Mandi Sekar Lalu Diletakannya Di Meja Badarto Maaf 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 Aku Tidurnya Pules Banget Yomba Gak Lihat Mbah Pulang Eh Malah Sudah Pagi Sekar Bangun Dari Tempat Tidurnya Sambil Membawa Peralatan Mandi Inar Pun Datang Dan Sudah Rapi Lalu Mengantarkan Sekar Ke Sungai Untuk Membersihkan Tiri Ayo Cepat Mandi Jam Segini Kok Baru Bangun Perempuan Apa Kamu Ini Iya Mbak Maaf Aku Sudah Gak Usah Kebanyakan Ngomong Tak Pukul Sendal Kamu Mbak Itu Galak Banget Tunggu Sebentar Anterin Mereka Pun Pergi Ke Sungai Yang Lumayan Jauh Dari Tempat Tinggal Selesai Membersihkan Diri Selanjutnya Sekar Melanjutkan Dengan Mandi Kembang Tujuh Rupa Untuk Menyempurnakan Ilmu Yang Ada Dalam Kodam Nampak Di Depan Badar Sudah Tersedia Beberapa Kamu Sudah Siap Ndok Mungkin Baiklah Tapi Kamu Cukup Diam Ketika Melihat Singopute Menampakkan Dirinya Mbak Akan Berdialog Sebentar Agar Dia Mengenalimu Karena Selama Ini Dia Belum Pernah Keluar Dari Tubuh Baik Mbak Badar Pun Mulai Ritualnya Dengan Mulai Membakar Beberapa Dupa Dan Juga Mulutnya Komart Kamit Merapalkan Doa Ditiupnya Asap Dupa Ketupu Sekar Lalu Asap Putih Mengepul Dari Tupu Sekar Tak Berselang Lama Singopute Pun Menampakkan Dirinya Berpuluh Lebat Bertaring Panjang Dan Kukunya Pun Tampak Runcing Di Atas Keningnya Terdapat Kristal Berwarna Perak Lain Hal Dengan Singo Irang Milik Kinar Di Atas Keningnya Terdapat Kristal Emas Ada Apa Kamu Memanggil Ku Membangunkan Ku Dari Itu Nampak Bertanya Pada Mbah Darto Sekar Pun Hanya Terdiam Melihat Sosok Tersebut Sambil Hatinya Berdebar Debar Maklum Baru Kali Ini Dia Melihat Makhluk Seperti Itu Permisi Maaf Majikan Sampean Sekar Membutuhkan Bantuanmu Untuk Membalaskan Dendamnya Inilah Saatnya Sampean Menepati Janji Sampean Terhadap Puyuk Sekar Baiklah Aku Akan Menepati Janjiku Jika Sudah Waktunya Panggillah Aku Kembali Motor Suon Mbah Darto Menundukan Kepalanya Lalu Sosok Itu Pun Menghilang Dan Masuk Lagi Kedalam Tubuh Sekar Apa Kamu Sudah Yakin Melakukan Ini Bersama Kinar Aku Siap Tapi Bagaimana Caraku Memanggil Singo Putih Itu Lagi Cukup Kau Panggil Saja Namanya Tiga Kali Pejamkan Matamu Maka Dia Akan Muncul Selanjutnya Sekar Harus Melakukan Semedi Empat Puluh Hari Di Kewa Yang Terletak Cukup Jauh Tentunya Didampingi Kinar Yang Akan Selalu Menjaga Adiknya Dari Berbagai Kodaan Kinar Jagal Adikmu Ini Sudah Aku Siapkan Beberapa Makanan Untukmu Selamat Di Sana Ingat Jangan Sampai Adikmu Terbangun Dari Semedinya Ya Tentunya Jika Kalian Tidak Mau Gagal Baik Hati-hati Yondo Enggibah Kinar Dan Sekar Pun Berlalu Mereka Berduapun Berjalan Menyusuri Hutan Melewati Sungai Dan Juga Perpukitan Sekitar Satu Jam Barulah Mereka Sampai Di Kowa Yang Dimaksud Terdapat Dua Pohon Kembar Di Pintu Masuknya Mbak Ini Toku Ya Ingat Yo Empat Puluh Hari Kalau Aku Belum Membangunkan Mu Jangan Sekali Kalipun Kamu Membuka Mata Apekan Semua Yang Ada Di Depan Jangan Tergoda Aku Disini Menjagamu Yo Mbak Aku Ngerti Kamu Hati-hati Mbak Nampak Sendu Raut Wajah Sekar Baru Dipercayanya Bahwa Ia Benar-benar Kakaknya Sikap Tanggung Jawabnya Yang Begitu Besar Juga Kasih Sayangnya Sekar Pun Memilih Batu Untuk Ia Dudukin Lalu Bersilah Dan Mulutnya Mulai Merapalkan Doa Sekar Pun Mulai Memejamkan Matanya Berbagai Rintangan Dihadapi Kinar Dari Mulai Melawan Binatang Binatang Buas Gangguan Gangguan Jin Dan Lainnya Bersyukur Sekar Tak Bergeming Sedikitpun Sampailah Hari Ke Empat Puluh Dan Waktunya Kinar Membangunkan Sekar Sekar Bangun Ini Sudah Empat Puluh Hari Sekar Membuka Matanya Perlahan Sudah Tomba Kamu Bebek Saja Kinar Nampak Lelah Badannya Terasa Lemas Karena Energinya Terkurah Sehabis Untuk Menjaga Sekar Yo Wisto Gimana Banyak Kodaannya Banyak Mbak Sempat Ada Pangeran Segala Mbak Cakep Banget Eh Untung Gak Koda Aku Mbak Ternyata Eh Gendruwo Mbak Dasar Kamu Ini Matamu Itu Loh Kalau Lihat Laki-laki Gagak Aja Meski Kepincut Pacarino Gendruwo Kinar Tertawa Sambil Berlalu Dari Goa Tersebut Diikuti Dengan Sekar Setelah Sambil Di rumah Mbak Darto Sudah Menunggu Di depan Pintu Mbak Mari Kita Istirahat Dulu Mereka Berdua Pun Masuk Dan Beristirahat Karena Minggu Depan Sekar Akan Melatih Bela Dirinya Tentunya Didampingi Kinar Dan Inilah Dimulainya Dendam Keduanya Setelah Sekar Bersemedi Empat Puluh Hari Dan Juga Belajar Bela Diri Dari Kakaknya Hari Ini Sekar Dan Kinar Sudah Siap Perangkat Untuk Membalaskan Dendam Duh Sampai Sini Saja Mbah Menemanimu Mengajarimu Membimbingmu Pergilah Tuntaskan Tugasmu Seru Mbah Darto Mukanya Tampak Sendung Iya Mbah Terima Kasih Atas Semua Yang Mbah Ajarkan Kinar Dan Sekar Tak Akan Pernah Melupakan Mbah Kalau Tugas Kita Sudah Selesai Kami Janji Akan Kembali Jawab Kinar Seraya Memeluk Mbah Darto Sekar Dan Kinar Pun Akhirnya Melakukan Perjalanan Beberapa Jam Lamanya Sampailah Mereka Di Desa Wirosari Tempat Sakti Berada Tempatnya Udah Modern Mbah Kota Ya Mbah Sekar Nampak Kagum Melihat Desa Ini Karena Di Desanya Masih Begitu Lekat Dengan Adat Perkampungan Iyalah Wess Saya Tanya Tanya Dulu Kira Kira Dimana Rumah Sakti Itu Kinar Nampak Berjalan Mendekati Bapak Bapak Yang Sedang Berdiri Di Pinggir Jalan Permisi Pak Mau Nanya Kenal Dengan Keluarga Bapak Sengkuni Bobro Oh Dari Sini Belok Kiri Ada Rumah Gede Depannya Teralis Pesi Yaitu Rumahnya Kamu Siapa Tondok Saya Teman Sakti Pak Kalau Begitu Terima Kasih Sama Sama Sekar Dan Kinar Pun Menuju Rumah Sakti Takut Waktu Lama Mereka Sudah Berada Di Depan Rumah Sakti Tapi Kinar Berlalu Begitu Saja Mbak Ini loh Rumahnya Sakti Sudah Tahu Ayo Kita Cari Kontrakan Dulu Gak Sembarangan Main Pertamu Di Sana Harus Siap Mental Tangan Kinar Langsung Menarik Sekar Agar Menjauh Dari Rumah Itu Maksudnya Gimana Tom Sekar Terus Memperhatikan Rumah Itu Di Sana Ada Penjaganya Aku Tidak Lihat Ada Orang Jabodoh Penjaganya Itu Ya Ingonya Bobro Anak Buahnya Butokolo Sambil Berlalu Dan Mencari Sebuah Kontrakan Tak Jauh Dari Situ Ada Kontrakan Kosong Pas Sekali Jadi Mereka Bisa Mengintai Dari Kontrakan Itu Nanti Malam Kita Ngelinap Masuk Tapi Hati-hati Penjaga Butokolo Itu Nampaknya Kuat Sekali Ginar Menjelaskan Sambil Membereskan Barang-barangnya Nanti Malam Mbak Terus Cara Ngelahinya Gimana Kita Suruh Singo Irang Dan Singo Putih Menghadapi Mereka Sementara Kita Menyelinap Masuk Kedalam Rumah Ginar Duduk Dan Ibu Meninggal Aku Tak Tahu Ilmu Apa Yang Dia Anut Melibatkan Ibu Dan Bapaknya Pun Terjebak Olehnya Maksud Mbak Butokolo Itu Punya Sakti Sekar Nampak Serius Memandang Wajah Kakaknya Iya Jadi Dulu Sakti Itu Sering Menjadi Olok-olokan Orang Tuanya Karena Dia Tak Pernah Berprestasi Di Sekolah Hanya Ketika Lulus Dia Tak Bisa Bekerja Dia Punya Kelainan Di Otaknya Jadi Dia Sering Ngamuk Nggak Jelas Menghayal Terlalu Tinggi Lalu Dia Pergi Dan Entah Siapa Yang Mengajarinya Ilmu Itu Kakaknya Pun Mati Di Tangan Dia Sendiri Jadi Dia Merubah Perjanjian Untuk Menghabisi Satu Keluarga Yang Didalamnya Ada Gadis Berweton Selasa Kliwon Jadi Dalang Dari Ini Sakti Mbak Jadi Aku Bapak Dan Ya kira-kira Begitulah Mbak Darto Menceritakan Semuanya Mungkin Karena Perlakuan Orang Tuanya Yang Selalu Merendahkan Dia Jadi Dia Putus Asa Tapi Kan Mbak Harusnya Dia Dendam Sama Ibu Bapaknya Mbak Sekar Agak Merdam Amarah Itulah Entah Apa Alasanya Dia Tak Pernah Mau Menghabisi Keluarganya Sendiri Dari Tangan Butokolo Itu Lalu Apa Tujuan Sakti Memelihara Butokolo Itu Mbak Ya Agar Dia Ditakuti Oleh Semua Orang Yang Merendahkannya Jadi Kamu Tak Perlu Jatuh Cinta Sama Orang Pijik Seperti Dia Inar Pun Berlalu Meninggalkan Sekar Yang Masih Terduduk Kang Sakti Kenapa Kamu Tiga Setelah Aku Jatuh Cinta Ini Kat Tujuan Aku Tidak Habis Pikir Perlinang Air Mata Sekar Karena Dilupuk Hatinya Ia Sangat Mencintai Sakti Sekar Kira Dengan Melenyapkan Ibu Dan Bapaknya Sekar Bisa Kembali Merajut Kasihnya Namun Inilah Kenyataannya Otak Dari Semua Ini Adalah Sakti Malam Pun Tiba Ini Saatnya Ginar Dan Sekar Peraksi Sudah Siap Kamu Sekar Jangan Lemah Dengan Hatimu Ini Demi Keutuhan Keluarga Kita Kau Faham Baik Mbak Aku Sudah Meralahkan Semuanya Kok Mereka Pun Berjalan Mengendap Mengintip Dari Balik Pohon Di Seberang Rumah Sakti Mereka Sengaja Keluar Dini Hari Agar Tidak Ada Warga Yang Melihatnya Ayo Panggil Singo Singo Kita Perintah Kinar Kepada Sekar Yang Dijawab Dengan Anggukan Mereka Berdua Pun Memejankan Matanya Memanggil Singo Singo Itu Tiga Dan Juga Hitam Lalu Muncullah Singo Itu Ada Apa Engkau Memanggil Kami Butuh Bantuan Kalian Pergilah Lawan Penjaga Putokolo Di Balik Tindu Itu Agar Kami Bisa Masuk Singo Singo Itu Pun Mengangguk Lalu Berubah Menjadi Jaya Perlihat Jaya Jaya Itu Layaknya Orang Sedang Berkelahi Di Udara Ayo Kesempatan Kita Kinar Menarik Tangan Sekar Lalu Beringsut Masuk Kedalam Rumah Sakti Mereka Pun Mengendap Perlahan Membuka Jendela Dengan Peralatan Seadanya Pak Maling Mereka Pun Celingak Celinguk Dan Akhirnya Jendela Itu Pun Terbuka Mereka Masuk Silih Berganti Ketika Sampai Di Dalam Mereka Mulai Mencari Kamar Sakti Tapi Tiba Tiba Sekelebat Bayangan Hitam Melintas Di Belakang Mereka Sontak Mereka Kaget Dan Memasang Kuda Kuda Loh Gak Ada Siapa Siapa Mbak Sekar Nampak Memperhatikan Kanan Kiri Ruangan Ini Pasti Penjaga Lain Ayo Cepat Cari Kamar Sakti Mereka Pun Mulai Berjalan Lagi Lalu Ketika Akan Menaiki Tangga Nampak Sebuah Pintu Dapur Terbuka Disana Ada Sosok Hitam Berambut Panjang Sekaki Sedang Membelakangi Mereka Mbak Aku Apa Mbak Aku Takut Mbak Sekar Mencengkram Tangan Ginar Aku Gak Tau Lah Kok Malah Takut Gimana Kita Ini Pendekar Bodoh Tangannya Sambil Menyingkirkan Tangan Sekar Yang Masih Mencengkram Erat Mbak Aku Manusia Mbak Ya Takut Lihat Begitu Sosok Itu Pun Lalu Berbalik Betapa Kagetnya Mereka Melihat Mukanya Yang Hancur Separuh Matanya Menjuntai Kebawah Bibirnya Yang Lebar Sangat Lebar Sampai Menyentuh Daun Telinga Lalu Sosok Itu Menyeringai Sekar Menutup Mulutnya Agar Dia Tak Berteriak Menimbulkan Gegaduan Kinar 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 Hanya Melongo Melihat Sosok Itu Mbak Pulang Mbak Aku Tidak Sanggup Sekar Berpisik Lah Balik Gimana Kita Sudah Masuk Tinggal Sebentar Lagi Nemuin Sakti Lah Kok Jadi Takut Kamu Gimana Sekar Sekar Tak Menjawab Dia Pun Tergeletak Pingsan Kinar Pun Kebingungan Aksinya Belum Dilancarkan Sekar Sudah Pingsan Pulang Sudah Tak Mungkin Karena Membawa Sekar Yang Pingsan Akan Sulit Karena Pintu Mereka Masuk Adalah Jendela Yang Lumayan Tinggi Aduh Lah Ini Gimana Toh Aku Sembunyi Dimana Lagi Kinar Melihat Kesosok Tadi Yang Ternyata Sudah Menghilang Kinar Tak Mau Gegabah Dengan Hanya Berdiam Tiri Melihat Sekar Tergeletak Begitu Saja Kinar Pun Menyeret Sekar Tangan Itu Adalah Gudang Keputulan Sekali Pintunya Nggak Dikunci Baru Menyentuh Gegang Pintu Tiba-tiba Tupuk Kinar Menyinggul Kunci Yang Berada Di Samping Pintu Duh Sial Bisa Ketauan Ini Sekar Juga Badannya Berat Banget Sih Kinar Nampak Kesal Karena Adiknya Yang Tak Kunjung Sadar Kinar Pun Buru-buru Masuk Mencari Tempat Persembunyian Dalah Pusing Aku Sekar Sekar Kacau Semuanya Kinar Bersembunyi Di balik Kardus Kardus Tempat Barang-barang Yang Nampaknya Sudah Tak Digunakan Lagi Sekar Dimasukkan Kedalam Lemari Yang Sudah Usang Dan Berdebu Apa Itu Kayak Ada Suara Benda Jatuh Sakti Bergegas Keluar Dari Kamarnya Lalu Menuruni Tangga Kunci Jatuh Kok Bisa Ya Kan Papa Sama Mama Lagi Pergi Bibi Juga Udah Pulang Malam Malam Gini Apa Ada Maling Sakti Pun Celingak Celinguk Mencari Seseorang Sakti Melihat Pintu Gudang Yang Nampak Agak Terbuka Loh Ini Kok Pintu Kebuka Ya Sakti Pun Masuk Lalu Mengecek Kedalam Gudang Aduh Bener Bener Sial Ligi Pintunya Lupa Tak Tutup Duh Buduh Bener Aku Wajah Kinar Nampak Pucat Keringat Pun Sudah Perjujuran Bukan Takut Karena Ada Sakti Jika Mereka Ketahuan Kinar Tak Bisa Melawan Sakti Seorang Diri Karena Ini Rumahnya Sudah Pasti Anak Buah Putokolo Akan Menghabisi Kinar Langkah Kaki Sakti Terdengar Nyaring Mulai Mendekati Beberapa Tumbukan Kardus Tiba Tiba Satu Kardus Jatuh Kinar Pun Langsung Menunduk Hatinya Begitu Berdebar Dia Terus Memijamkan Matanya Juga Menutup Mulutnya Aduh Apaan Ternyata Tikus Yaudah Mungkin Si bibik Lupa Nutup Pintu Sakti Berjalan Menuju Keluar Lalu Sekilas Dia Memperhatikan Lemari Tua Yang Telah Tertutup Debu Itu Ia Pun Berbalik Dan Meneruskan Langkahnya Kemudian Pintunya Pun Ditutup Kinar Bernafas Legah Beranjak Dari Tempat Persembunyianya Untuk Melihat Kondisi Sekar Pocah Ini Pingsan Atau Mati Kok Gak Bangun Bangun Ginar Membuka Pintu Lemari Astagfirullah Kamu Sekar Ih Tak kira Masih Pingsan Tau Ginar Nampak Kaget Lalu Seketika Membegap Mulutnya Agar Tak Menimbulkan Gado Ternyata Sekar Sudah Siuman Matanya Membulat Sedang Memperhatikan Pintu Lemari Aku Kira Sakti Mbak Lucu Banget Simbak Kamu Sekar Nampak Cekikikan Ayo Cepat Keluar Ginar Menarik Tangan Sekar Mereka Membuka Pintu Sedikit Lalu Mengintip Kesemua Ruangan Gimana Kar Aman Gak Aman Gak 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 Kembali Mereka Mengendap Menuju Atas Ada Dua Pintu Kamar Di Atas Sana Ini Kamar Sakti Yang Mana Kar Segar Menggeleng Mereka Pun Berjijit Di Depan Pintu Melihat Dari Ruang Ventilasi Kaki Segar Bertumpuhan Pada Paha Ginar Buruan Berat Nih Badan Kamu Diam Imba Belum Kelihatan Tumbuhan Ginar Goyah Dan Ambruk Mereka Terjatuh Dan Masuk Kedalam Kamar Tubuh Segar Menimpa Ginar Emang Kamu Ini Nyusahin Mereka Pun Berdiri Dan Langsung Menutup Pintu Kamar Yang Ternyata Itu Kamar Kedua Orang Tua Sakti Beruntung Sakti Sedang Keluar Jadi Keadaan Mereka Tak Langsung Diketahui Sakti Mbak Ini Kamar Orang Tua Sakti Mbak Kata Siapa Lah Itu Ada Fotonya Mbak Gimana Toh Mereka Pun Mencari Cari Sesuatu Yang Barangkali Bisa Jadi Petunjuk Untuk Mereka Mengalahkan Putokolo Itu Laki Asik Asiknya Mengacak Acak Lemari Tiba Tiba Pintu Pun Terbuka Sekar Dan Kinar Menatap Ke Arah Pintu Mata Mereka Kemudian Berpandangan Hatinya Sudah Berdebar Debar Peluh Sudah Memenuhi Sekucur Tubuh Mbak Malu Itu Lagi Jangan Jadi Penakut Pingsan Lagi Repot Takukar Kinar Pringsut Menuju Pintu Tengok Kanan Kiri Tidak Ada Siapa Siapa Mereka Pun Keluar Kamar Pintu Kamar Seperti Dibanting Kinar Dan Sekar Pun Saling Perpelukan Dan Menatap Satu Sama Lain Is Mbak Rumah Ini Horor Amat Ya Allah Sekar Menitikan Air Matanya Itulah Kenapa Kita Harus Siap Mental Rumah Ini Banyak Penjaganya Kinar Lalu Menuju Kamar Sebelahnya Sebelum Itu Mereka Melihat Sesuatu Di Pocok Ruangan Badannya Hitam Legan Bajunya Jompang Camping Rambutnya Awutan Dan Bau Daging Terbakar Mbak Itu Apalagi Tom Mbak Pulang Ayo Mbak Sekar Sudah Kembali Lemas Sektor Jangan Pingsan Dulu Baik Kita Pulang Saja Dulu Aku Mau Cari Tau Ada Apa Sebenarnya Dengan Rumah Ini Kinar Perlahan Mundur Lalu Menuruni Tangga Sosok Itu Masih Berdiri Membelakangi Mereka Kinar Dan Sekar Sudah Berangsur Menjauh Tampak Sosok Itu Tertawa Menggelegar Berani Beraninya Kamu Menyusup Masuk Kesini Bocah Bocah Tengil Sekar Dan Kinar Tersentak Kaget Apakah Itu Suara Butokolo Tapi Kenapa Dia Berwujud Seperti Itu Ada Apa Sebenarnya Kenapa Dengan Rumah Ini Sekar Dan Kinar Masih Menatap Kesosok Yang Berada Di Pojok Ruangan Itu Sepertinya Tubuh Itu Tak Asing Bagi Mereka Mbak Kayak Kenal Ya Kinar Hanya Mengangguk Sambil Terus Memperhatikan Sosok Itu Yang Perlahan Sekar Menutup Mulutnya Badannya Gemetar Dan Lemas Dia Pun Duduk Bersimpu Di Lantai Bapak Apa Yang Terjadi Pak Air Matanya Mengucur Deras Kinar Hanya Terdiam Dan Terdunduk Lesu Melihat Tubuh Bapaknya Bagai Seonggok Daging Yang Hangus Terbakar Wajahnya Melepuh Walau Begitu Mereka Masih Tetap Mengenali Bapaknya Seketika Tubuh Itu Amruk Lantai Dengan Bau Yang Sangat Menyengat Sakti Kamu Itu Bukan Manusia Ginar Keram Dua Gadis Itu Berteriak Seketika Ketika Ada Yang Memukul Dari Belakang Ternyata Sakti Sudah Berada Di Belakang Mereka Berdua Dan Memukul Dengan Benda Tumpul Kalian Kira Gampang Masuk Kesini Lalu Ingin Menghabisiku Dasar Gadis Gadis Buduh Perlahan Sekar Membuka Matanya Sudah Diikat Bangun Bangun Sekar Mencoba Membangunkan Ginar Ginar Pun Terbangun Keadaannya Pun Sama Dengan Sekar Apa Ini Dasar Sial Sakti Kalian Sudah Bangun Rupanya Bagaimana Sudah Menyerah Sakti Mendekat Dan duduk Di depan Gadis Gadis Itu Cuih Laki-laki Pengecut Dasar Gila Mengorbankan Orang Lain Yang Tak Pernah Bersalah Padamu Apa Itu Yang Disebut Manusia Oh Aku Tahu Kamu Ini Memang Iblis Yang Berwujud Manusia Ginar Terlihat Meradang Diam Kamu Jalang Aku Tadak Urusan Denganmu Cepat Atau Lambat Kau Pun Pasti Mati Sakti Mulai Mendekatkan Dirinya Kepada Sekar Kau Gadis Cantik Kenapa Terpuru-puru Sekali Ayolah Sayang Kita Nikmati Mulai Membelahi Wajah Sekar Memainkan Jemarinya Kedalam Mulut Sekar Cuih Sekar Meludai Wajah Sakti Yang Membuat Sakti Semakin Marah Rupanya Kau Sudah Bosan Hidup Hah Sakti Nampak Mengeluarkan Benda Kecil Di Palik Sakunya Apa Yang Akan Kamu Lakukan Laki-laki Pijik Aku Akan Memulai Permainan Ini Kamu Kinar Akanku Sentuh Terlebih Dulu Kinar Dan Sekar Saling Berpandangan Lalu Mereka Mengangguk Bersama Mereka Memejamkan Matanya Dan Memanggil Nama Itu Tiga Kali Dan Asap Tebal Memenuhi Ruangan Itu Sakti Pun Tersentak Kaget Tampak Auman Dari Singo Singo Itu Mereka Mengerti Bahwa Majikanya Sedang Berada Dalam Bahaya Mereka Lalu Menerkam Sakti Dengan Membapi Putah Sakti Pun Tak Tinggal Diam Dengan Mengarahkan Benda Tajam Yang Dimilikinya Nampaknya Singo Singo Itu Terkena Tusukan Dari Sakti Singo Irang Hadapi Dia Dulu Singo Putih Cepat Bebaskan Kami Singo Putih Pun Akhirnya Membebaskan Sekar Dan Kinar Tinggalkan Dia Biar Menjadi Urusan Kita Kalian Cepat Cari Butokolo Dia Pasti Akan Datang Membantu Sakti Perintah Kinar Singo Singo Itu Pergi Meninggalkan Kinar Dan Sekar Bagaimana Laki-laki Tak Tahu Diri Mari Kita Selesaikan Kinar Dan Sekar Sudah Memasang Kuda-kuda Baru Mau Maju Dok Berhentilah Sekilas Caya Putih Menyelaukan Mata Mereka Mbok Itu Suara Simbok Mbak Kinar Dan Sekar Pun Terheran Heran Bagaimana Bisa Arwah Ibu Datang Tiba-tiba Apakah Ataukah Memang Ibu Tak Mau Melihat Anak-anak Gadisnya Dikejam Bahaya Mereka Melihat Gara Sakti Yang Ternyata Sudah Menghilang Kurang Ajar Sakti Kabur Akhirnya Mereka Pun Keluar Dari Ruangan Meninggalkan Jaya Putih Yang Mereka Fikir Itu Hanya Akal-akalan Sakti Sakti Agar Bisa Kabur Cepet Banget Ngilangnya Sekar Dan Kinar Celingak Dan Mereka Sama Sekali Tidak Menemukan Sakti Benar Benar Boca Gila Yusain Tok Udah Mbak Kita Balik Lagi Aja Kem Mbak Darto Siapa Tau Dia Bisa Membantu Kinar Hanya Mengangguk Akhirnya Mereka Pun Pergi Meninggalkan Rumah Sakti Mereka Membawa Barang Secukupnya Lalu Bergegas Pulang Dan Menemui Mbak Darto Assalamualaikum Mbak Ini Aku Kinar Dan Sekar Seru Kinar Sambil Mengetuk Pintu Waalaikumsalam Oh Kalian Kenapa Datang Tiba-tiba Mau Masuk Dulu Ndok Jawab Mbak Darto Sambil Membukakan Pintu Jadi Kenapa Ndok Ada Apa Kok Balik Lagi Tugas Kalian Sudah Selesaikan Apa Secepat Itu Ndok Mbak Darto Lalu Duduk Sambil Menaruh Tiga Gelas Jadi Gini Mbak Si Sakti Itu Kabur Dari Rumah Apa Mbak Bisa Bantu Kami Oh Seperti Itu Ndok Bisa Sebentar Mbak Ke Kamar Dulu Di Dalam Kamar Rupanya Mbak Darto Sedang Menerawang Keberadaan Sakti Dengan Menyalakan Dupa Dan Beberapa Sesajan Di Atas Senampan Lalu Matanya Terpejang Mulutnya Komat Kamit Merapalkan Doa Jadi Begini Ndok Sakti Pergi Ke Sebuah Hutan Larangan Tempat Tinggal Butokolo Apa Kalian Akan Tetap Kesana Gina Dan Segar Berpandangan Hutan Larangan Iya Duk Apa Kalian Mampu Jika Kalian Masuk Kesana Kalian Harus Bisa Mengalahkan Butokolo Kalau Tidak Maka Selamanya Kalian Akan Disana Dan Menjadi Anak Buah Butokolo Mbak Darto Menerangkan Kepada Dua Gadis Yang Nampaknya Mereka Benar-benar Terkejut Atas Penjelasan Itu Kurang Ajar Memang Sakti Mbak Kalau Kita Tidak Kesanapun Kita Akan Mati Hartaku Satu-satunya Adalah Sekar Mbak Bapak Dan Juga Simbok Sudah Tidak Ada Inar Menunduk Dan Menitikan Air Matanya Mbak Udah Mbak Jangan Gitu Kita Harus Kuat Hadapi Sakti Baik Lando Ini Mbak Cuma Bisa Bantu Lewat Benda Ini Mbak Danto Menyodorkan Sebuah Liontin Merah Delima Di Dalamnya Ada Penunggunya Namanya Roro Delima Panggillah Dia Ketika Kalian Benar-benar Putuh Selama Ini Ialah Yang Selalu Membantu Mbak Dalam Kesulitan Apapun Tapi Mbak Kalau Dikasih Ke Kita Mbak Gimana Aku Tidak Mau Mbak Kenapa Wajah Sekar Nampak Senduh Gak Usah Pikirkan Mbak Ndok Kalian Berdua Harus Menuntaskan Ini Kalau Tidak Kemungkinan Akan Ada Korban Lain Percayalah Semua Akan Baik Baik Saja Ndok Mbak Dato Nampak Mencegah Air Matanya Baik Mbak Kami Tidak Akan Menyanyi Akan Ini Lagi Kali Ini Kami Akan Hadapi Apapun Itu Yang Ada Di Depan Kami Bukan Begitu Sekar Sekar Hanya Mengangguk Sekar Tidak Yakin Dia Akan Kuat Tapi Dengan Adanya Semangat Dari Kinar Sekar Yakin Mereka Akan Berhasil Kali Ini Mbah Kami Pamit Yo Kinar Mencium Tangan Mbah Dato Begitupun Sekar Namun Beru Beberapa Langkah Kinar Pun Berhenti Lalu Putar Balik Mbah Mau Kemana Lagi Toh Tidak Tanya Sekar Bingung Eh Bodoh Emang Kita Tahu Dimana Hutan Larangan Yo Minta Peta Dulu Gitu Lo Sekar Mbah Hutan Larangan Tuh Dimana Kinar Puru-puru Menanyakan Sebelum Mbah Dato Masuk Kedalam Rumah Oh Iya Mbah Lupa Di Balik Gunung Pukit Setelah Lembah Hitam Disitu Tempatnya Mbah Dato Pun Menunjuk Jalan Menuju Kesana Baik Mbah Kita Akan Kesana Mereka Pun Berjalan Berpuluh-puluh Kilometer Mutari Gunung Melewati Lembah Kurang Lebih Dua Hari Perjalanan Mereka Kesana Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Pintu Hutan Larangan Kinar Dan Sekar Mulai Memejamkan Matanya Lalu Merapalkan Doa Yang Sudah Di Perimbah Dato Agar Bisa Membuka Pintu Hutan Larangan Itu Nampak Ada Gilat Jaya Putih Menyinari Mereka Dan Pintu Hutan Larangan Pun Terbuka Buru-buru Mereka Masuk Mbak Dingin Banget Disini Sekar Bersedekat Karena Hawa Dingin Kinar Hanya Diam Dan Terus Fokus Mencari Sakti Pohon-pohon Disana Sangat Besar Tanah Lembab Hawanya Pun Dingin Karena Saking Rindangnya Pepohonan Sehingga Matahari Pun Tak Bisa Menembus Kedalam Belum Lagi Ini Adalah Dunia Gaib Mana Mbak Jangan Dimaja Sekar Mengeruto Karena Sedari Tadi Kinar Hanya Diam Diam Umpet Umpet Cepat Kinar Menarik Dengan Cepat Tangan Sekar Opot Mbak Jangan Keras Keras Lihat Itu Kinar Menunjuk Ke arah Di depan Mereka Istana Sekar Nampak Melongo Bagaimana Mungkin Ada Istana Di Dalam Hutan Seperti Ini Itu Pasti Rumahnya Putokolo Lihat Banyak Penjaganya Sedang Asik Memantau Tiba-tiba Ada Yang Menyentuh Kinar Dari Belakang Kinar Melirik Ke arah Tangan Yang Menyentuhnya Lalu Dengan Sikap Menariknya Kedepan Sebelum Ia Membanting Tubuh Itu Tiba-tiba Kinar Berhenti Melakukan Aksinya Ia Tertegun Melihat Sosok Yang Ada Di Depannya Itu Aduh Mbak Sakit Cantik Cantik Kau Galaksi Mbak Lepasin Seru Eh Maaf Mas Manusia Tak kira Hantu Jawab Kinar Sambil Memamerkan Kikinya Sekar Yang Sediri Tadi Melihat Tingkah Kakaknya Pun Ikut Tertegun Melihat Ketampanan Dari Sosok Itu Minggir Mbak Sekar Mengedepankan Badannya Agar Lebih Dekat Dengan Sosok Itu Maaf Mas Sampai Ini Siapa Ya Penjaga Putok Kolota Tanya Sekar Menyelidik Bukan Mbak Aku Kesini Memang Sedang Mencari Sakti Ada Urusan Yang Harus Kami Selesaikan Kami Kamu Kan Sendirian Sekar Nampak Celingak Celinguk Iya Kami Kenalkan Nama Aku Ardana Damar Dan Adeku Ardani Damar Tapi Adeku Sedang Mengintai Di Tempat Lain Apa Tujuan Kalian Kesini Mereka Pun Berbincang Ngalor Ngidul Dan Tujuan Mereka Sama Yaitu Menghancurkan Agar Tak Ada Lagi Korban Selanjutnya Cukup Sakti Saja Yang Terjerumus Oh Jadi Seperti Itu Baiklah Ayo Kita Sama Sama Bereskan Ini Semua Supaya Si Sakti Dan Butokolo Itu Tak Mencari Korban Lagi Kinar Tampak Menggebu Tak Berselang Lama Adik Ardana Pun Datang Ardana Menjelaskan Semuanya Tiba Tiba Sekar Dan Kinar Ditangkap Dan Diikat Oleh Ardana Dan Ardani Apa Apaan Kalian Ternyata Kalian Menjebak Kami Hah Seru Kinar Kesal Dasar Wanita Buduh Bagus Cepat Bawa Mereka Kesini Kerja Kalian Memang Sangat Memuaskan Sakti Terlihat Puas Melihat Kedua Gadis Itu Bisa Ditangkap Dengan Mudah Cuih Ternyata Kalian Anak Puas Sakti Harusnya Dari Awal Aku Curiga Kemarahan Banyak Ombong Kamu Cepat Bawa Mereka Kesel Biar Kuhabisi Mereka Besok Ardana Dan Ardani Pun Langsung Membawa Sekar Dan Kinar Kedalam Sel Manusia Licik Sekar Meredam Amarah Kepada Kedua Pemuda Itu Kalian Bisa Diam Gak Sih Inilah Cara Satu Satunya Masuk Kedalam Istana Tanpa Kita Harus Berkelahi Kalian Faham Ardani Berbisik Dan Ardana Memantau Keadaan Maksud Kalian Nanti Malam Kalian Akan Kami Bebaskan Untuk Sementara Kalian Diam Dulu Disini Kalian Mengerti Sekar Dan Kinar Pun Mengangguk Malam Pun Tiba Di saat Mereka Melancarkan Aksi Mereka Perlahan Ardana Dan Ardana Mengendap Memasuki Ruangan Sel Disana Ada Beberapa Penjaga Ardana Lalu Merapalkan Mantra Dan Seketika Pengawal Pengawal Itu Tertidur Buru-buru Kedua Pemuda Itu Membuka Sel Dengan Mengambil Kunci Yang Tergantung Di Samping Pinggang Para Pengawal Ayo Jangan Buang Waktu Cepat Keluar Ardana Nampak Berbisik Sedangkan Ardana Masih Mengawasi Keadaan Setelah Berhasil Keluar Mereka Berempat Pun Jalan Menuju Pintu Gerbang Sel Belum Sampai Di Depan Gerbang Tiba Sosok Mereka Berempat Menoleh Ke Belakang Tentunya Dengan Memasang Kuda Kuda Agaknya Sebuah Kursi Dilempar Begitu Saja Tetapi Yang Mereka Lihat Para Penjaga Masih Terjaga Dalam Tidurnya Sial Siapa Kamu Hah Ayo Keluar Kalian Mau Kabur Silahkan Saja Kupastikan Kalian Keluar Dari Sini Hanya Tinggal Nama Suara Itu Menggema Di Seluruh Ruangan Nampaknya Itu Adalah Suara Sakti Kempatnya Pun Kebingungan Mencari Asal Suara Tersebut Sebat Apakah Sakti Sehingga Dia Bisa Bersuara Tanpa Menampakkan Batang Hidungnya Ayo Cepat Lebih Baik Kita Keluar Sebelum Sakti Mengurung Kita Semua Ardana Sikap Menarik Kedua Lengan Gedis Gedis Itu Yang Diikuti Mereka Kaget Bukan Kepala Sekarang Ini Mereka Berada Di Tengah Tengah Hutan Rimba Yang Jauh Dari Kata Istana Tempatnya Begitu Sepi Dan Gelap Loh Kenapa Kita Ada Disini Bukan Tadi Kita Ada Di Istana Butokolo Sekar Kebingungan Sambil Menggaruk Kepalanya Yang Tak Gatal Sepertinya Ini Ilusi Dari Sakti Hati Hati Kalian Jangan Sambil Lengah Ini Jebakan Ardana Mengingatkan Agar Mereka Tetap Bersama Sama Jangan Sampai Berpisah Karena Ardana Yakin Ini Adalah Ilusi Semata Yang Dibuat Sakti Agar Mereka Terpecah Akhirnya Mereka Berempat Menyusuri Hutan Tersebut Berjalan Begitu Lama Namun Tak Menemukan Jalan Ujung Sebentar Berhenti Dulu Aku Capek Suara Sekar Menghentikan Kawan Kawannya Dan Juga Kakaknya Agar Berhenti Sejenak Dengan Nafas Yang Naik Turun Karena Kelelahan Oh Potokar Manjep Banget Lah Kamu Itu Jawab Kiner Sambil Melirik Kebelakang Mbak Mbak Itu Sadar Nggak Si Kita Itu Udah Hampir Dua Jam Berjalan Kita Muter Muter Disini Aja Tung Mbak Eh Tapi Iyo Kamu Bener Juga Kayaknya Kita Cuma Muter Muter Disini Aja Dek Ardana Dan Ardana Hanya Saling Pandang Lalu Mereka Memutuskan Untuk Beristirahat Tiba-tiba Sebuah Panah Mendarat Bebas Di Antara Keempatnya Hampir Mengenai Ardana Yang Lalu Dengan Sikap Ardana Menghindar Lalu Mengenai Sebuah Pohon Sontak Mereka Perempat Bangun Dari Tempat Istirahat Mereka Dan Memasang Kuda-kuda Pertanda Mereka Siap Beradu Kekuatan Siapa Disitu Keluarlah Tak berselang Lama Sosok Itu Pun Keluar Mereka Bukan Hanya Satu Tapi Ada Beberapa Makhluk Yang Berwajah Sama Mereka Adalah Tentara Istana Butokolo Semuanya Membawa Panah Dengan Berwajah Mengerikan Dari Sebelumnya Wajahnya Memerah Matanya Hitam Semua Dan Mereka Pun Mempunyai Gigi Taring Jumlahnya Ada Lebih 30 Orang Kau Para Penghianat Istana Matilah Bersama Gadis Gadis Ini Tantang Sesosok Yang Kemungkinan Adalah Ketua Dari Mereka Tanpa Babi Mereka Pun Memulai Perkelahian Akhirnya Mereka Berempat Memenangkan Peperangan Dan Dengan Seketika Pula Sosok Itu Menghilang Tanpa Bekas Sekar Berlari Mendekati Kinar Mbak Kamu Dapapa Kinar Hanya Meringis Kesakitan Ayo Kita Cari Tempat Berteduh Hari Sudah Mulai Gelap Sembar Menunggu Kinar Baikan Ardana Pun Menggendong Tubuh Kinar Yang Sudah Hampir Kehabisan Tenaga Mereka Membuat Perkemahan Seadanya Untuk Beristirahat Malam Ini Karena Mereka Besok Akan Menghadapi Butokolo Peserta Anak Buahnya Juga Sakti Yang Sama Sekali Tak Menampakkan Batang Hidungnya Entah Apa Yang Sedang Ia Lakukan Dan Rencanakan Pagi Sudah Tiba Meskipun Sinar Matahari Tak Menembus Hutan Itu Cahayanya Bisa Dilihat Dari Celah Jelah Pohon Mereka Mereka Siap Melakukan Perjalanan Kembali Mencari Sakti Tetapi Baru Beberapa Langkah Mereka Sudah Dicegat Oleh Seseorang Yang Kini Sedang Membelakangi Mereka Yang Sudah Dipastikan Mereka Tahu Siapa Orang Itu Ya Orang Itu Adalah Sakti Hai Kamu Sakti Ayo Kita Selesaikan Bocah Tengil Jangan Lari Lagi Pengecut Kinar Nampak Marah Hei Hidup Ya Kamu Menantang Seolah Paling Kuat Jangan Banyak Omong Kamu Cah Iblis Mereka Berempat Lalu Menyerang Sakti Kinar Terpental Jauh Ke Tanah Dengan Menahan Sakit Kinar Mencoba Bangun Lalu Ardana Ardana Juga Segar Terus Menyerang Sakti Hingga Tangan Sakti Perlumuran Darah Dengan Luka Yang Cukup Dalam Karena Segar Rupanya Membawa Dari Kesempatan Itu Ardana Ardani Dan Kinar Lanjut Menyerang Sakti Hingga Ia Terkulai Lemah Tapi Kira Panjang Sakti Memanggil Putokolo Dan Juga Pasukannya Setelah Dedemit Itu Datang Sakti Buru-buru Pringsu Lari Dari Keempatnya Kang Mau Kemana Jangan Buru-buru Ayo Kita Selesaikan Masalah Kita Ujar Sekar Sembarit Tangannya Menarik Pergelangan Sakti Mau Apa Kamu Hah Sakti Nampak Tergugup Karena Tupunya Yang Sudah Tak Berdaya Lagi Melihat Sekar Yang Masih Berdiri Memeganginya Dengan Tangan Kanannya Masih Memegang Pisau Kecil Yang Masih Ada Percak Darahnya Itu Kamu Sudah Mengambil Hatiku Mengambil Dua Orang Tuaku Aku Aku Tidak Nyangka Kamu Sejahat Itu Kang Sekar Begitu Meredam Amarahnya Matanya Menitikan Air Mata Lepaskan Aku Sakti Melawan Tapi Tenaganya Tak Cukup Kuat Untuk Pergi Dari Sekar Tiba-tiba Sekar Menjambak Rambut Sakti Mendongakkannya Ke Atas Melipat Tangan Sakti Ke Belakang Punggung Dan Seketika Sakti Mengejang Matanya Melotot Lehernya Mengangah Dipenuhi Darah Sekar Yang Perjucuran Selesai Sudah Cerita Kita Kang Selesai Sudah Dendam Kupadamu Sekar Melirik Mayat Sakti Lalu Meninggalkannya Begitu Saja Sedangkan Tiga Kawannya Sedang Berjibaku Melawan Putokolo Juga Pasukannya Ketika Sekar Kembali Ternyata Ardana Ardani Dan Juga Kinar Sudah Kehabisan Tenaga Menghadapi Dedemit Itu Mbak Ayo Panggil Singo Kinar Mengangguk Tak Berselang Lama Singo Itu Pun Keluar Singo Menghadapi Pasukan Putokolo Sedangkan Keempat Sekawan Itu Menghadapi Putokolo Dengan Kemampuannya Masing-masing Putokolo Menyerang Dengan Membapi Buta Dengan Cakar Yang Tajam Dan Runcing Kinar Kinar Mencoba Mendekat Ternyata Lengah Badannya Dicekal Dan Dibanting Kinar Muntah Darah Karena Dibanting Begitu Saja Di Tanah Mbak Kalung Itu Kinar Mengangguk Sambil Tangannya Mencari Kalung Yang Berada Di Saku Kecilnya Kinar Mengeluarkan Kalung Itu Tak Berselang Lama Ia Mengeluarkan Cahaya Merah Deliman Nampak Itu Adalah Sosok Seorang Putri Dengan Cahaya Mengelilingi Tubuhnya Putri Itu Beredu Dengan Butokolo Dengan Diikuti Ardana Dan Ardani Serta Sekar Tangan Butokolo Diikat Tali Oli Ardana Dan Ardani Tentunya Bukan Tali Biasa Tali Itu Sudah Diberi Mantra Agar Bisa Menjangkau Bangsa Demit Sekar Menyerang Dari Sisi Belakang Dan Putri Dari Kalung Delima Menyerang Dari Depan Sekilas Cahaya Putih Yang Begitu Terang Sehingga Ardana Ardani Dan Sekar Tak Bisa Melihat Apa Apa Seketika Pandangan Mereka Ternanar Pada Sosok Yang Sedang Dilawanya Ternyata Putokolo Sudah Kalah Tanding Ia Menghilang Dan Menjadi Abu Sedangkan Singo Singo Itu Pun Berhasil Mengalahkan Pasukan Itu Walaupun Badan Mereka Dipenuhi Dengan Luka Ketika Kawan Itu Langsung Menuju Kinar Yang Masih Lemas Dan Tak Hentinya Memuntahkan Darah Segar Mbak Ayo Bangun Mbak Mbak Harus Kuat Sekar Tak Bisa Laki Membentung Air Matanya Melihat Kinar Tergulai Lemas Tak Berdaya Ia Tak Mau Kehilangan Satu-satunya Harta Yang Ia Punya Kinar Masih Tergolek Lemas Mulutnya Masih Mengeluarkan Darah Segar Mas Ayo Kita Bawa Mbak Kinar Keluar Dari Sini Apa Ada Jalan Keluarnya Tanya Sekar Pada Ardana Seingatku Di Balik Pohon Besar Yang Terdapat Batu Besar Di Sebelahnya Itu Adalah Jalan Keluarnya Tapi Cuma Sakti Yang Tau Mantranya Dulu Waktu Kita Masih Menjadi Anak Buah Sempat Saya Melihat Sakti Masuk Kesini Dan Keluar Dari Balik Pohon Yang Disampingnya Terdapat Batu Besar Agaknya Pintu Keluar Ada Disitu Kita Coba Saja Dulu Cari Singkat Cerita Mereka Sudah Keluar Dari Hutan Larangan Tersebut Mas Kita Sudah Keluar Ayo Cepat Bawa Mbak Kinar Ke rumah Mbak Darto Kinar Memuntahkan Darah Kental Matanya Mulai Terpejan Badannya Lemas Tak Bertenaga Lagi Ardana Menurunkan Kinar Lalu Merbahkan Badannya Dengan Kepalanya Bertumpuan Pada Paha Ardana Mbak Yang Kuat Mbak Ayo Kita Ke rumah Badarto Dengan Menyeka Air Mata Sekar Menggenggam Jemir Kinar Kinar Tak Bergeming Dia Tak Menjawab Atau Mengeluarkan Kata Apapun Dari Mulutnya Wajahnya Pucat Badannya Tak Lagi Menandakan Ada Pergerakan Mbak Sadar Mbak Eling Ayo Mbak Bangun Air Mata Sekar Sekar Kamu Yang Tenang Mbak Mbak Pasti Baik Saja Kok Ardana Mencoba Menenangkan Sekar Dengan Merangkul Kinar Lagi-lagi Memuntahkan Darah Kental Kali Ini Lebih Banyak Dari Yang Tadi Mata Kinar Terbuka Nanar Melihat Sekar Bibinnya Tersenyum Kemudian Matanya Kembali Terpejam Dengan Sekali Tarikan Nafas Akhirnya Berakhir Sudah Perjuangan Kinar Selama Menemani Adiknya Kinar Terlihat Bahagia Di Akhir Hayatnya Mungkin Karena Dia Berhasil Menyelamatkan Adiknya Walau Dia Harus Kehilangan Nyawanya Sendiri Mbak Bangun Mbak Tak Mungkin Mbak Bangun Mbak Sekar Mengguncang Guncang Badan Kinar Dengan Kerasnya Namun Tetap Saja Tubuh Kinar Terpucur Kaku Ardana Dan Ardani Hanya Bisa Diam Mereka Tidak Tahu Apa Melihat Sekar Meraung Raung Saja Hati Mereka Begitu Teriris Satu Korban Lagi Dari Kejahatan Iblis Yang Terkutuk Walau Akhirnya Si gadis Desa Tetap Hidup Tapi Dia Akan Menjadi Sepatang Karah Di Dunia Ini Hari Ini Sekar Mengunjungi Makam Bok Siwi Bahan Dok Juga Kinar Sudah Satu Tahun Lamanya Sejak Kejadian Itu Dengan Menabur Bunga Juga Menyeramkan Air Mawar Sekar Pun Memanjatkan Doa Matanya Terus Mengalir Mengingat Semua Kejadian Yang Telah Berlalu Mbok Pak Mbak Ini Aku Sekar Dan Ini Suami Sekar Sambil Menggendeng Tangan Suaminya Semoga Kalian Tenang Disana Sekar Hanya Bisa Mengirim Doa Sekar Janji Akan Sering Sering Kesini Sekalian Sekar Izin Ikut Suami Sekar Dan Suaminya Pun Berdiri Lalu Meninggalkan Pemakaman Itu Setelah Berhasil Keluar Dari Hutan Itu Sekar Ardana Dan Ardani Membawa Kinar Pulang Untuk Disemayamkan Di Dekat Kuburan Kedua Orang Tuanya Sekar Tak Sengaja Bertemu Pemuda Yang Kebetulan Akan Mengerjakan KKN Di Desa Sekar Mereka Saling Merajut Kasih Hingga Akhirnya Mereka Menikah Suami Sekar Bernama Triyono Abdul Hedi Dia Berasal Dari Kota Orang Tuanya Pun Sangat Menyetujui Pernikahan Itu Walaupun Sekar Adalah Gadis Desa Yang Hidupnya Sederhana Namun Keluarga Triyono Begitu Menerima Kehadiran Sekar Mengingat Sekar Sudah Tak Ada Lagi Saudara Dan Juga Orang Tua Tetapi Dengan Satu Syarat Sekar Harus Ikut Dengan Suaminya Mengikuti Suaminya Dan Juga Aturan Keluarga Suaminya Itu Rumah Sekar Tidak Dijual Melainkan Diwakafkan Untuk Dijadikan Sebuah Mushola Di Sana Sedangkan Ardana Dia Sudah Menikah Sebelum Pertemu Dengan Sekar Di Hutan Itu Ardani Dia Melanjutkan Sekolah Di Luar Negeri Karena Memang Seharusnya Dia Berangkat Sebelum Misi Itu Namun Karena Dia Tak Mau Ada Mas Hari Ini Kita Pindah Aku Sedih Mas Ninggalin Rumah Simbo Disini Banyak Kenangan Yang Nggak Bisa Aku Lupain Sekar Duduk Termangut Dan Memandangi Isi Rumahnya Triona Memeluk Sekar Dik Kalau Kamu Disini Terus Bukanya Kamu Bakal Sedih Terus Melihat Semua Benda Kenangan Disini Bahwa Seperlunya Yang Penting Kan Tanah Ini Juga Sudah Diwakafkan Kamu Yang Mobil Jemputan Sudah Datang Sekar Dan Suaminya Bergegas Tak Banyak Yang Sekar Ambil Dari Rumah Itu Hanya Sebuah Foto Keluarga Satu-satunya Yang Mereka Punya Selebihnya Sekar Memberikannya Kepada Tetangga Yang Membutuhkan Sedangkan Nasib Keluarga Sakti Selepas Kepergian Sakti Ibu Dan Bapaknya Diusir Dari Rumah Karena Tak Bisa Membayar Tagian Lalu Tak Sakti Akhirnya Ibu Dan Bapaknya Ditangkap Sampai Detik Ini Masih Dalam Penjara Walau Si Gadis Desa Sudah Terlepas Dari Sakti Namun Sakti Selalu Membayang Hidup Segar Dimanapun Segar Berada Nampaknya Mayat Sakti Menjadi Penasaran Karena Tak Disemayamkan Dengan Layak Sampai Disini Mimin Pamit Untuk diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Selanjutnya Mator Suwon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh